Terungkap motif dibalik Batara Ageng, Mbah, yang menilap uang Rp1, 3 miliar karena iri dengan penghasilan Fujianti Utami Putri alias Fuji. Peristiwa penggelap uang itu terjadi saat tersangka Batara Ageng menjadi menir Fuji. Fakta itu diungkap oleh kanit kriminal khusus, Krimsus, Polres Metro Jakarta Barat, AKP Tommy Kurniawan dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Kalau dari pengakuan saudara Bah, karena melihat keuntungan FU ini besar, makanya dia ambil kesempatan dan tergoda untuk menggelapkan, ujarnya dikutip dari antara, Kamis. Tersangka diduga menggelapkan dana Fuji sebesar Rp1, 3 miliar dari hasil kerjasama dengan 20 agensi dari Desember 2021 sampai dengan Desember 2022. Selain itu, terungkap juga gaji bulanan Batara kala menjadi menir Fuji yang hanya sebesar Rp500 ribu. Selain itu, Batara juga bisa, berdasarkan dari hasil keterangan saudarifu bahwa saudaraba itu digaji sekitar Rp500 ribu per bulan, namun apabila ada kontrak kerjasama dengan para agensi, maka saudaraba mendapatkan keuntungan 5 sampai dengan 10 persen dari setiap kontrak, ucap Tommy. Mendapatkan 5 sampai dengan 10 persen dari keuntungan kerjasama Fuji dengan agensi. Tommy melanjutkan bahwa dalam kontrak kerjasama antara Fuji dan BA, aliran dana dari agensi-agensi dikelola oleh BA, namun keuntungan yang didapat seharusnya langsung ditransfer ke rekening Fuji. Kemudian seharusnya, keuntungan yang didapat itu langsung diberikan ke saudari Fu, namun setelah ditunggu berapa lama dan dilakukan somasi oleh Fu, ternyata uang tersebut tidak kunjung diberikan, kata Tommy. Setelah itu, Fuji melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian pada 7 September 2023 hingga kemudian kepolisian menahan BA pada 29 Juni 2024. Tommy menjelaskan bahwa jarak waktu yang panjang antara laporan Fuji dan penahanan BA dikarenakan BA sering berpindah-pindah tempat tinggal sehingga undangan yang dikirimkan polisi seringkali tidak sampai ke BA. Kemudian yang menjadi kendala kita adalah tempat tinggal BA itu berpindah-pindah. Jadi, tidak sesuai dengan KTP, sehingga Tommy menambahkan bahwa BA sempat mangkir dari undangan pertama yang diterima dirinya, namun pada pemanggilan kedua, BA memenuhinya hingga kemudian BA diperiksa pada pada 28 Juni 2024 lalu ditahan pada 29 Juni 2024. Undangan yang kita kirimkan kadang tidak diterima oleh yang bersangkutan, kata Tommy. Setelah kita tetapkan tersangka, saudara BA mangkir sekali terhadap panggilan kita. Kemudian kita lakukan pemanggilan kedua, akhirnya saudara BA bersedia menghadiri undangan tersebut, didampingi dengan kuasa hukumnya yang baru, kata Tommy. Setelah menyelidiki laporan Fuji, memeriksa tersangka BA serta 7 orang saksi lainnya, polisi menjerat BA dengan pasal 374 dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sesuai dengan KUHP, pasal 374 dan atau 372, ancaman maksimal 5 tahun penjara, kata Tommy. Selain itu penyidik Polres Metro Jakarta Barat berusaha mendamaikan Fujianti Utami Putri dengan mantan manajernya, Batara Ageng, terkait kasus dugaan penggelapan dana sebesar Rp 1,3 miliar.